Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya sudah capek kues di sini Kues yang penuh dengan petualangan di hutan jati ini Yang jalannya naik turun, naik turun Dan saya melihat bahwa ternyata di sini banyak juga lahan-lahan pertanian yang dipakai oleh masyarakat Di selah hutan jati itu untuk ditanami jagung, ditanami kacang, ditanami kedele Tetapi mereka harus jaga siang malam pagi untuk hama, supaya bebas dari hama yaitu celeng dan monyet Saudara-saudari yang terkasih, ternyata cukup melelahkan dengan semuanya ini Dan saya istirahat sebentar Saya melihat hamparan tanah yang kosong yang siap ditanami Dan kemudian kalau sudah ditanami berapa hektare ini saya tidak tahu Ini akan panen Tuean memang banyak Katanya seperapat hektare itu bisa satu setengah ton panen untuk pipilan jagung Jagung yang sudah dipipil Artinya adalah itu penghasilan yang lumayan Maka butuh banyak pekerja untuk tuean Tetapi saat ini katanya nanam dan menuai itu gampang Dengan mesin semua dimasukkan sudah dipisahkan antara jagung dan janggelnya Yaitu apa, dalamnya jagung itu Dan semua sudah siap kering untuk dijual Satu kilo saat ini 5.500 kering jagung pipilan di sini Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga berbicara tentang Yesus yang mengajar murid-muridnya Ini lihatlah Tuean memang banyak Tetapi pekerja berkurang Atau pekerja kurang Maka mintalah Tuhan yang empunya tuean Supaya diberikan, dikirimkan pekerja-pekerja untuk tuean ini Saudara-saudari yang terkasih Sekarang ini sedang dalam masa krisis panggilan Panggilan untuk menjadi bruder, suster, untuk menjadi romo Ini sekarang semakin tidak banyak Karena banyak orang atau keluarga Sekarang hanya keluarga kecil Anaknya paling dua, satu, tiga paling banyak Maka sayang orang tua kasihan atau sayang Tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi romo, bruder, suster Nah ini yang menjadi krisis Di sisi lain orang mengalami krisis juga Krisis iman Apa itu fungsi dari suster, bruder, romo Apa itu Saya mendingan kerja, sukses Dan kemudian saya tidak Terbebani dengan seluruh perjuangan itu Biar anak orang lain Yang menjadi romo, bruder, suster Ini menjadi kendala Panggilan-panggilan menurun Tidak hanya satu kongregasi Tetapi kongregasi yang lain juga Di keuskupan kita Purwokerto sekarang ini Di Torsa atau tahun orientasi Santo Agustinus Tegal Hanya ada tiga Dan persiapannya KPP namanya kursus persiapan Itu hanya ada satu Berarti ada empat Dengan gedung yang seluas itu Maka saudara-saudari yang terkasih Di kongregasi lain Di keuskupan lain Panggilan juga mulai menurun Mungkin di tempat-tempat lain Seperti Indonesia Timur Masih banyak Tetapi kita harus berdoa Kadang kita mungkin Harus merelakan anak kita Untuk menempuh pendidikan Sebagai calon imam Calon suster, calon bruder Sehingga akhirnya Bisa memperkuat Seluruh karya-karya Gereja, pewartaan Allah Seperti bruder dari paroki kita FIC itu juga sekarang dua Dan panggilan dari kongregasi FIC Yang sekolahnya hebat Yaitu Pangutiluhur Itu juga semakin habis Maka itu kadang-kadang juga Bahaya penutupan-penutupan karya Yang kemudian imbasnya adalah Semakin berkurangnya Pintu-pintu atau tangan-tangan Atau kaki-kaki Karya-karya roh kudus Di dalam gereja Di dunia ini Ada satu panggilan Seorang Romo Dia menjadi Romo ini Dengan pengalaman yang unik Jadi ketika Bapaknya sakit Dirawat di rumah sakit Selalu ditengok oleh Seorang Romo Romo itu memang tugasnya Menengok orang sakit Di rumah sakit tersebut Maka karena sering ditengok Bahkan karena itu rumah sakit katolik Kalau sore itu menerima Komuni Sakramen Maha Kudus Dari suster Kemudian Romonya juga Nanti siang jam besuk Dia menengok Mendoakan Dan itu rutin Tidak ada motivasi Mencari keuntungan dari Romo itu Dia dengan suka rela Menengok Kemudian Bapaknya berkali-kali Ditengok Akhirnya Saatnya pulang dari rumah sakit Sudah sembuh Anak itu Waktu Bapaknya sakit Masih SMP Dia terkesan Dengan Romo itu Romo ini Kenapa akrab Dengan bapak saya Kenapa selalu menengok Kenapa selalu Memberikan semangat Penghiburan Dan kalau nengok Hanya bercanda Tidak ada Ninggali uang Atau ninggali Oleh-oleh Bahkan keluarganya Menawari Oleh-oleh Dari Pembesok-pembesok itu Karena ngumpul Banyak Romonya disuruh Bawa pulang Kadang Romonya itu Bawa Satu atau dua Roti yang Kesukaan Romo itu Untuk dibawa pulang Dimasukkan Saku bajunya Atau secelananya Tetapi kemudian Dia pulang Dengan penuh Kegembiraan dan ringan Seakan-akan Semuanya Dikerjakan dengan Gembira Maka anak yang masih SMP itu ternyata Memperhatikan Kok Romo itu Mengesan ya Saya juga Kepengen jadi Seperti itu Maka kemudian Ketika Lulus dari SMP Dia tertarik Untuk masuk Ke seminari Mertoyutan Pelan-pelan Dia pun Mencari informasi Dan Cerita Kepada Romo parokinya Akhirnya Dia disuruh Membuat sejarah Panggilan Ditulisnya Rapi Bimbingan rohani Dengan Romo parokinya Dan setelah Dinyatakan Siap untuk Lamaran Romo tadi Memberikan rekomendasi Romo parokinya Dan akhirnya Lamaran itu Dikirim Ke Seminari Mertoyutan Begitu tes Semuanya berjalan Dengan baik Maka Anak SMP Anak SMP Melanjutkan SMA Di seminari Mertoyutan SMA Santo Petrus Canisius Seminari Mertoyutan Dan dalam proses Berikutnya Seperti biasa Setiap tahun Seakan-akan Hanya Mengafirmasi Ya Tuhan Saya masih ingin Mengikuti Engkau Sebagai Calon Imam Ya Ya Sampai Bertahun-tahun Bertahun-tahun Akhirnya Dia pun Akhirnya Dia pun Ditapiskan Menjadi Imam Saudara-saudari Yang terkasih Tidak ada Pikiran yang Muluk-muluk Hanya terkesan Karena Bapaknya Ketika sakit Selalu Dikunjungi Romo Yang ternyata Romo itu adalah Teman Bapaknya dulu Ketika juga Di seminari Kemudian Dia tertarik Dan Kepingin Untuk Menjadi Romo Panggilan itu Bukan Seperti Samuel 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 Ikutlah Aku Tidak Atau Seperti Musa Dengan Mengatakan Musa Bawalah Bangsaku Keluar Dari Penjajahan Mesir Dengan Melihat Semak Berduri Tidak Tetapi Natural Alami Dan Direfleksikan Oleh orang Yang bersangkutan Dan Akhirnya Dia menjawab Ya Setiap Ada retret Tahunan Itu Hanya Jawabannya Sebetulnya Ya Saya Masih Setia Kepadamu Sebagai Imam Sendiko Dawuh Dalem Ini Yang kemudian Membuat Romo Tadi Selalu Bergembira Di dalam Menghadapi Panggilan Di dalam Menggeluti Menghidupi Panggilannya Sebagai Imam Sudara-sudari Yang terkasih Itu Panggilan Sebagai Biarawan Biarawati Sebagai Rohaniwan Belum Panggilan Sebagai Orang Awam Kita Semua Dibaptis Kita Disatukan Dalam Panggilan Imamat Umum Yaitu Sebagai Imam Raja Dan Nabi Pernahkah Kita Menjadi Pendoa Yang Mendoakan Dunia Mendoakan Orang Lain Mendoakan Orang-orang Di Sekitar Kita Mendoakan Keprihatinan Keprihatinan Kita Itulah Panggilan Imam Sebagai Imam Panggilan Sebagai Nabi Pernahkah Kita Menyuarakan Kenabian Memberikan Teladan-teladan Yang Kadang-kadang Mungkin Tidak Diterima Oleh Masyarakat Umum Tetapi Itu Menjadi Koreksi Bagi Kehidupan Masyarakat Yang Sungguh-sungguh Dibutuhkan Untuk Pembaharuan Dunia Atau Lingkungan Kita Itu Panggilan Sebagai Nabi Dan Panggilan Sebagai Raja Pernahkah Kita Menjadi Seorang Pemimpin Tidak Harus Memimpin Secara Organisasi Tetapi Memberikan Teladan Memimpin Memberikan Inspirasi Bagi Orang-orang Di Sekitar Kita Bagi Masyarakat Kita Bagi Orang-orang Yang Selalu Bergaul Dengan Kita Suatu Kepemimpinan Yang Mendewasakan Orang Lain Kepemimpinan Yang Mengarahkan Orang-orang Untuk Sampai Pada Asal Dan Tujuan Hidup Yaitu Tuhan Sendiri Dan Akhirnya Juga Kepemimpinan Yang Menjadi Teladan Bagi Masyarakat Sekitar Bahwa Seorang Pemimpin Yang Melayani Yang Berkorban Untuk Orang-orang Yang Dilayani Maka Maka Sudara Sudara-sudari Yang Terkasih Mari Kita Tanamkan Semangat Panggilan Imam Raja Dan Nabi Di Dalam Hati Kita Salam Kamir Kekaguman Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Hu Teh Pop 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 Hot Prom Ex Per